MISQUEEN, RAMADANNYA MISQUEEN Kembali lagi di Ramadannya Miss Queen S.B.L.S.B.L.S.B.L Seru banget loh Kali ini kita mau ada apa ya yang seru-seru? Hmm kayaknya aku pengen kesana deh Ada apa sih kasih tau aku dong rakyat tajir Hmm Tuh 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 Hai Miss Queen sama rakyat tajir Jadi Miss Maja udah ada di Pasar Ben Hill nih ya Kali ini Miss Maja mau ngajak kalian jalan-jalan adisi Ramadhan Kita mau ngeliat nih tajir apa aja sih yang dijual disini Terus katanya ada makanan yang unik juga Kita mau liat aja ya Nih kamu pegangin dong kita mau tanya-tanya sama pejual disini langsung Ala ibu dan ibu siapa? Ini dengan Ibu Junaida Ibu siapa? Junaida Ibu Junaida ini bawa anaknya ya Siapa anaknya namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oke ini kan tiap tahun ada Nah ini tahun pertama atau sebelumnya udah pernah jualan disini? Ya udah pernah jualan Oke Terus dagangannya yang paling laris selama kemarin jualan yang mana nih? Kalau pula gorengan juga agak ekspon juga ada Oke jadi emang semuanya laris ya Kalau ibu aslinya asli sini atau dari mana? Aslinya dari Madura Masih kali udah disini bisa bisa Oh asli Madura Ibu boleh dong salam-salam buat keluarganya yang ada di Madura Ibu boleh dong salam-salam buat keluarganya yang ada di Madura Biasanya yang spesial disini apa sih yang beda gitu Semuanya sih sama cuman perbedaannya ada kelapa Ini apa ini? Ketan Ketan Oh ini Sama ketan kelapa Oke Ini guys jadi salah satu menu yang ada disini nih Ini misalkan ini ya ketan ini yang kayaknya jarang ini Ini ada yang pakai kelapa sama ini kayak serundeng ya Oke Nanti kita pilih-pilih jajanan lagi ya Oke sekarang kita mau nyari jajanan yang unik juga Terima kasih ya Ibu Aduh Iya Oke Oke Sekarang kita mau udah makin heboh kita nyari deh Kita masuk ke dalam kita lihat makanan apa aja lagi yang ada di dalam ya Nih aku udah masuk di dalam nih Miss Queen sama Rakyat Tajir Dan makin banyak banget menu-menu yang unik ya Jadi kalau misalkan biasanya kita buka puasa gorengan mulu nih disini banyak banget Ini ada lemang ya Ibu ya Lemang asli mana sih Ibu? Padang Padang ya? Oh asli Padang Nah ini disini ada asinan betawi Kita tanya ke ibunya bedanya sama asinan bogor apa Bu? Kalau asinan bogor kuahnya itu seperti gini Air Kasih cabe Lalu ini bumbu kacang Oke jadi bedanya itu ya Bu Segini harganya berapa tuh? 25 ribu 25 ribu Ini banyak banget dari daerah mana aja ada ya Ini kayak pas banget kalau kalian mau cari takjil Nah kita geser ke belakang nih ya Kita lihat-lihat ada apa lagi Nah ini gak cuman ada jajanan ada makanan beratnya juga Ini ada buntil Terus ini apa aja mas? Di durian dari surabidurian Oh ini nih surabidurian Oke mau lihat ya surabidurian nih guys Jadi surabidurian nih pakai dia pandan terus kuahnya durian ya mas ya Segini berapa? Yang durian 25 yang pandan 20 Oke jadi harganya 25 ribu Terus ini buntil lama sih mas? Buntil Dalam taya dan sikong Isinya teri dalamnya Oh ada terinya Oke Jadi ini makanannya beragam banget Lengkap banget Habis ini kita coba tanya-tanya sama pembeli ya Pembeli disini tuh biasanya beli apa aja sih? Buat jadi referensi kita nih Kita mau beli apa aja hari ini? Yuk let's go! Oke rakyat aja sama Miss Queen Ini aku udah sama pembeli nih ya disini Ini dengan siapa mbak? Selah Sama ini Oke Mbak Stella beli apa aja sih mbak Stella? Boleh dikasih lihat? Lengkap Beli apa? Mbak? 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 Oke biasanya emang beli disini selalu beli disini atau gimana? Enggak sih baru kesini Oh baru kesini nyobain ya? Ya karena rame banget Terus sekarang mau beli apa lagi mbak? Mbak? Ayo silahkan mbak Oke Mbak Stella tinggalnya daerah sini atau jauh? Di mana? Di mana? Oh di Pasar New Tapi kesini karena penasaran ya sama Pasar Benzil Tuh pembelinya juga beragam nih dari mana aja tuh penasaran pengen beli disini Jadi kita langsung aja cobain beli menu-menu yang unik ya yang ada disini Oke sekarang kita mau beli jajaran Mas ada apa aja yang seru? Ya gila rame Mana yang favorit boleh deh? Ini coba Oke ini boleh Ini satu Apalagi yang enak? Sasi Solo yang lain Oh mas? Sasi Solo ya Oke Sasi Solo oke Ini apa lagi? Ini nih Surabi Ada Surabi Solo Gak doang Gak doang Oke boleh Terus satu lagi Ini boleh Ini apa namanya nih? Talam pandan Talam pandan Oke itu boleh Tuh lagi guys Udah kita aja dulu ya Itu berapa tuh totalnya nih? Totalnya 25 ribu aja Discon lah masa 25 ribu Berapa? Berapa? Discon ini mumbung disini 20 ribu 20 ribu nih ya Macem-macem dari semua daerah Langsung aja Nanti pas buka kita cobain Jadi buat Miss Queen sama rakyat tajir Yang kalo mau nyari takjil Mau kebukaan Inspirasi mau kemana Bingung langsung kesini aja Di Pasar Benil Karena macem-macem banget Macem-macem banget deh jajanya Langsung aja ya Bye! Wah! Terima kasih ya Miss Manja Atas rekomendasinya Takjil-tajil yang tadi kita lihat Makanan-makanannya Semuanya enak untuk berbuka puasa Ya 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 Tapi inget ya Takjil cuma bisa untuk buka puasa Nggak bisa untuk buka rekening Hahaha Ya 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 Wah ternyata kalo sendiri begini rasanya ya Aku bebas Aku bisa berbuat sesuka hati Tapi Mendingan kita ngebahas tentang Binatang Siapa yang suka kucing? Kamu suka kucing atau emang kucing? Kayak kucing aku dong Kayak kucing aku punya apartemen Gue bikin Nggak beneran kucing gue kasih bikin-bikin gitu Oke ya Dan Tentang masalah kucing ini Aku akan memanggilkan Pakar kucing Pakar kucingnya sudah ada disini Kita panggil ya Pakar kucing Baik leaves uk Mba Pakar kucing apa maling? don't just the book by it's cover walaupun di luarnya jelek belum tentu dalemnya itu bagus iya berarti bisa just the book by it's cover dong saya ini pakar kucing oke ini pakar kucing dari bermacam-macam kucing kucing apa aja tuh ya ada kucing anggoro anggora dong terus ada juga kucing yang ketinggalan zaman kok ada kucing ketinggalan zaman? maksudnya kucing galan zaman kucing galan zaman ada juga kucing yang menjadi peribahasa apa tuh? jauh di mata the cat di hati the cat di hati the cat di hati campuran bahasa inggris ya tapi ada juga kucing yang ketinggalan zaman loh bukan kucing galan zaman yang bener-bener ketinggalan zaman apa itu? kucing anora dan perlu semua ketahui disini kita bisa mengetahui jenis kucing itu cowok apa cewek berdasarkan cara berdirinya kalau cewek itu cara berdirinya? kalau cewek kaki empat rapet nah itu kucing cewek kalau kucing cowok kakinya empat agak tegap begini nih agak lebar ini kucing cowok kok bisa begitu? ada lagi satu ini kucing gak cowok dan kucing gak cewek nah itu gimana itu? nah ini tiga kakinya berdiri tegap tiga kaki berdiri tegap yang satu pekindan itu berarti ntar dulu gue lurusin gue lurusin ya boleh-boleh berarti kalau kucing cewek dia kan pasti akan rapat suaranya begitu suaranya meow berarti kalau yang cowok meow kalau yang itu berarti meow cing ada satu lagi mbak Rina nih kebiasaan kucing itu kalau dia sudah ngosok-ngosokin badan ke tembok artinya kucing itu nyaman nah saya juga begitu kalau saya ngosok-ngosokin badan ke tembok itu artinya saya lagi cari duit babi ngejek dong ini saya datang ke sini untuk membawa video-video tentang piaraan saya yang lucu-lucu mana videonya? ini bukan saya bawa dalam arti harafiah dan literally ya tapi ini langsung aja kita lihat fitinya kucing-kucing yang ucul mana tuh? sekarang kita lihat video yang gemes-gemes dari kucing deh yuk check it out aduh bocil ada masalah apa sih sama kucing oren orang kucing oren lagi jalan-jalan santuy malah nyamperin pakai ngomel-ngomel mungkin bocilnya punya dendam pribadi kali ya sama kucing oren ini kalau kucing hitam yang satu ini kira-kira ngajakin ribut atau enggak ya kita lihat deh ya ampun-yang pun gemes banget sih kucing hitam ini kayaknya kangen berat nih sama si Solimeh sampai dateng-dateng langsung lompat dan meluk erat sampai si Solimeh jatuh tuh kalau biasanya kucing takut sama air tapi beda nih sama kucing yang satu ini si oren wah wah ini sih namanya si oren mematakan hukum perkucingan yang takut air nih keren deh oren kucing yang satu ini lagi kebingungan nih mau makan apa kenapa tuh I just wanna know what you're dreaming of when you sleep and smiles will come to ball I just wish that I could give you that that look that's perfectly I'm sad so kasihan padahal kan aku kucing guys bukan sapi atau pingwin cuma warnaku kayak sapi aja dan aku bisa berdiri kayak pingwin tapi tetep kok aku sukanya makan ikan kayak kucing pada umumnya sekian rakyat tajir video-video lucu hari ini inget jangan pada baper ya nontonnya semua ini hanyalah hiburan semata kok biar rakyat tajir di rumah gak inget lapor terus sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye lucu banget kucingnya berdiri tapi tadi aku kayaknya liat kucing-kucing turunan Atta Halilintar deh apa itu Persia oh kucing kucing Persia Persia itu mah bukan kucingnya Atta itu kucingnya Selon Seven hei Persia hei Persia malam ini ku takkan datang tapi gila 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 gue sama Inger tuh lucu loh mohon maaf dimana-mana testimoni itu datangnya dari orang lain bukan dari diri kita sendiri loh gak apa-apa dong ini caranya kita mencintai diri sendiri oke kan gak masalah gak masalah tapi kucing-kucing namanya kucing tuh kan gue pelihara kucing juga hei kan pakar kucing oh pakar kucing ya jadi hobinya pelihara kucing ya itu tadi ngapain kucing gue begitu kucing gue suka begitu kan gue hobi melihara kucing oh iya oke tapi ada orang yang hobinya lucu bukan melihara kucing apa tuh nih yang begini-gini nih wah mana no 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 coba hmm dimana pun kalian berada hari ini Miss Queen mau berbagi video-video yang semoga bisa menghibur kalian semua video pertama ini datang dari pengendara motor yang jatuh di jalanan aduh kita lihat dulu yuk kalau lihat pengendara motor jatuh di jalan pastinya memang pengen kita bantuin ya tapi si otong terlalu semangat nih buat ngebantu pengendara yang jatuh di depannya sampai dia lupa kalau ada jamileh yang diboncengin tuh kan malah ikutan jatuh dari motor aduh sabar ya jamileh selanjutnya ada Mali dan Toi yang lagi main air di pinggir sungai main apa hayo Mali dan Toi yang lagi menunjukkan bakat lompat saltonya di pinggir sungai nih si Mali sih berhasil ya tapi kenapa Toi yang malah nancep aduh Toing untung masih bisa dilepas tupalanya dari lumpur kalau punya anak kembar pastinya semua barang pengennya selalu sama ya kayak si kembar yang satu ini nih pulang dadap dadap ya dadap dadap iya sih bun kasih sepedanya kembaran tapi sepeda adenya satu lagi auto berubah jadi transformer tuh ini sih judulnya serupa tapi tak sama ya buat para pecinta olahraga sepeda hayo dipastikan ketika bersepeda gak ngantuk dan badan harus fit ya jangan kayak yang satu ini nih diisi bonbon winmen aduh bapak ini sih bapaknya abis olahraga sepeda langsung lanjut olahraga lari cepat tapi gagal juga ujung-ujungnya sampai gak ada remnya gitu sih pak abis olahraga abis olahraga abis olahraga abis olahraga abis olahraga abis olahraga Terima kasih.